bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan magfirahnya kepada kita semua dan semoga amal ibadah yang kita lakukan selama ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya akan bercerita tentang kisah nyata seorang waliullah yang bermimpi bertemu dengan seorang ahli kubur yang mendapatkan nikmatnya doa dari orang-orang yang masih hidup khususnya doa dari anak soleh yang mendoakan orang tuanya ceritanya kurang lebih seperti ini suatu hari ada seorang waliullah yang bermimpi melihat ruh para ahli kubur yang sedang mengais-ngais rumput seperti mencari sesuatu di sebuah pekuburan beliau pun merasa heran dengan perilaku para ahli kubur tersebut dan untuk mencari tahu apa yang sedang mereka cari maka masuklah waliullah tersebut ke dalam pekuburan yang ada di dalam mimpinya itu dan beliau berjalan mengelilingi para ahli kubur yang sedang mencari sesuatu itu namun terlihat ada seorang ruh ahli kubur yang sudah berusia tua yang sedang duduk tenang di atas kuburnya sendiri sang waliullah itu pun menghampiri dan bertanya kepada ruh orang tua tersebut paman kenapa paman duduk dengan tenang sedangkan mereka beramai-ramai mencari sesuatu ruh orang tua itu pun kemudian menjawab jikalau engkau ingin tahu jawabannya esok hari pergilah ke pasar dan engkau cari penjual daging yang masih muda disitu penjual daging itu adalah anakku sendiri setelah itu kemudian waliullah itu pun terbangun dari tidurnya dan pada keesokan harinya waliullah itu mencari penjual daging yang masih muda di pasar yang dekat dengan kampungnya itu setelah mencari-cari sekian lama akhirnya waliullah itu menemukan penjual daging yang masih muda yang dimaksud oleh ruh orang tua yang ada di dalam mimpinya itu namun beliau hanya bisa memperhatikan dari jauh perilaku penjual daging tersebut diperhatikannya pemuda itu setiap selesai melayani pelanggannya dia teruskan dengan membaca Al-Quran dan itu dilakukan berulang kali setiap selesai melayani pelanggannya untuk mengobati rasa penasarannya waliullah itu menghampiri penjual daging itu Assalamualaikum anak muda bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untukmu tanya sang waliullah kemudian pemuda itu menjawab waalaikumsalam ya syekh silahkan dengan senang hati waliullah itu melanjutkan pertanyaannya apakah engkau mempunyai orang tua yang sudah meninggal yang dikubur di kampung ini kemudian pemuda itu menjawab ya ada itu adalah ayahku waliullah itu kemudian bertanya lagi apa yang kau lakukan untuk ayahmu yang sudah meninggal itu wahai anak muda pemuda itu kemudian menjawab saya selalu merutinkan membaca Al-Quran dan saya berdoa kepada Allah jikalau bacaan Al-Quran yang saya lantunkan itu ada pahalanya saya niatkan pahalanya untuk ayahku kemudian waliullah itu menceritakan mimpinya bertemu dengan ruh ayahnya pemuda itu berbahagialah engkau karena pahala doa-doamu telah sampai kepada ayahmu kemarin malam saya bermimpi bertemu dengan ruh ayahmu beliau duduk dengan tenang di atas kuburnya sedangkan para ruh ahli kubur yang lainnya sibuk mengais-ngais rumput seperti mencari sesuatu dan alangkah bahagianya pemuda itu mendengar apa yang dipaparkan oleh waliullah tersebut karena doa-doa yang telah dia lantunkan selama ini diijabah oleh Allah sehingga membuat ayahnya yang telah meninggal itu tenang di alam kuburnya dari kejadian itu waliullah itu mendapat jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam mimpinya kenapa ruh ahli kubur yang ada di kuburan itu sibuk mengais-ngais rumput seperti mencari sesuatu jawabannya karena mereka sedang mencari percikan-percikan doa yang dilantunkan oleh banyak orang yang masih hidup yang melantunkan doa makanya setiap berdoa yang artinya kita memohon ampunan untuk diri kita dan orang tua kita hendaklah lengkapi dengan karena itu merupakan doa ampunan untuk seluruh orang Islam dan orang-orang beriman yang ada di dunia baik yang masih hidup maupun yang telah tiada dan doa ampunan itu dapat menjadi percikan-percikan rahmat dan magfironya Allah untuk seluruh ruh orang Islam yang ada di alam kubur ada pun ruh orang tua yang sedang duduk dengan tenang itu karena kiriman doa dari anaknya yang selalu dikhususkan untuknya makanya ruh orang tua itu hanya duduk dengan tenang karena telah mendapatkan rahmat dan magfironya Allah berkat perantara doa-doa anaknya yang dimunajatkan kepada Allah untuk orang tuanya yang telah meninggal itu dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sungguh Allah Azza wa Jalla benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang sholih di surga maka ia bertanya wahai robku bagaimana ini bisa terjadi Allah menjawab itu berkat istighfar anakmu bagi dirimu nah istighfar dalam hadis tersebut maksudnya adalah permohonan ampunan kepada Allah dari seorang anak untuk orang tuanya dalam bentuk doa dan dari doa anaknya itu Allah akan mengangkat derajat orang tuanya menuju surga seperti yang telah kita ketahui bahwa doa anak sholih itu merupakan amalan yang tidak akan terputus sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi Muhammad SAW berkata ketika seorang manusia meninggal maka terputuslah amalan darinya kecuali dari 3 hal yaitu sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholih yang mendoakan kedua orang tuanya nah terkait dengan doa anak sholih yang mendoakan orang tuanya makna yang pertamanya adalah anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya dengan cara mendoakan orang tuanya secara terus menerus sebagai tanda balas budi kepada orang tuanya yang telah mendidik dan membesarkannya hingga anaknya itu menjadi orang yang taat kepada Allah sedangkan makna yang keduanya adalah setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anaknya itu maka orang tuanya juga akan mendapatkan pahala secara otomatis dan mengalir terus menerus meskipun anaknya itu tidak mendoakan orang tuanya secara langsung maka dari itu sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tua kita marilah berbanyak beramal sholih dan jadilah orang yang bermanfaat untuk siapapun sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf silahkan berkomentar bagi anda yang ingin menyanggah pembahasan yang telah saya sampaikan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh